Rahma Azhari dinikahi pria Arab tapi lahirkan anak bule, hasil tes DNA ungkap fakta mengejutkan ini. Artis dan model cantik, Rahma Azhari pernah mengejutkan publik kala tiba-tiba menggugat cerai suaminya, Al-Fai Rauf terakit persoalan anak. Disebutkan jika Al-Fai Rauf merasa tidak terima dengan keanehan pasca Rahma Azhari melahirkan anak berwajah bule. Padahal diketahui sebelumnya jika Al-Fai Rauf berdarah Arab sedangkan Rahma Azhari melahirkan anak dengan wajah mirip bule, hasil tes DNA yang dilakukan pun mengagetkan. Hal ini menjadi berita panas dan membuat publik tercengang. Diketahui jika adik Ayu dan Sarah Azhari ini resmi dipersunting oleh Al-Fai pada tahun 2004 silam. Pada saat itu, pernikahan dua sejoli ini digadang-gadang menjadi pernikahan yang serasi dan disukai banyak orang. Namun anggapan itu tak bertahan lama saat beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada 2007, Rahma melayangkan gugatan cerai. Hal ini tak lain karena perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi antara Rahma dan Al-Fai menyangkut status anaknya. Al-Fai Rauf ragu status anak kandungnya. Dilansir hoax, ide dari kanal Youtube Apa Aja Boleh Pada Jumat, tanggal 11 November tahun 2022, tahun 2014, Rahma melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Rasha Camila Diyah namun kini lebih dikenal dengan Oceans Camila. Perselisihan terjadi ketika pria berdarah Arab ini melihat ada kejanggalan demi kejanggalan dalam diri anak perempuannya tersebut. Semakin besar, Camila makin menunjukkan gen bulenya ketimbang darah Arab yang mengalir di diri sang ayah. Hal ini pun menuai kecurigaan Al-Fai dan makin banyak percekcokan terjadi. Sehingga pada akhirnya perceraian dipilih oleh kedua belah pihak dan memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Tes DNA yang mengejutkan. Sebelum bercerai, rupanya Al-Fai sudah menempuh berbagai cara untuk mengetahui kejelasan status sang anak. Diketahui pada tahun 2005, keduanya memutuskan untuk melakukan tes DNA di Singapura. Hasilnya pun mengejutkan, Camila disebut tidak memiliki gen identik dengan Al-Fai Rauf. Tak berhenti sampai di situ, tes DNA kembali dilakukan di Inggris untuk memberikan pembuktian kedua. Hasil tesnya persis seperti hasil tes DNA di Singapura. Bahkan, diketahui dalam darah Camila mengalir darah pria asing berkulit merah, atau penduduk asli Amerika Serikat. Rauf pun menjadikan bukti tersebut pada kepada majelis hakim untuk mempertegas status Camila pada sebelum perceraian dan sebagai bukti bukan anak kandungnya. Terima kasih telah menonton!